Siap, bapak anak. Bapak anak. Jika kita punggungnya ke mana? Daripada kenapa-kenapa, kita dari kepolisian menghimbau aja kepada mbaknya sama emasnya. Jadi mbaknya gak bisa melanjutkan perjalanan, pesen *** naik angkot aja. Di wilayah Pasar Rebu ini juga kami kerap kali mendapati pelanggaran lulitas berupa lawan arus. Sotong lawan arus, pelangganan gak ini? Pelangganan, masa? Coba diparkir yang benar dulu, arahnya kesini tetap. Ah, arahnya kesini. Dari mana? Mau kemana? Mau pulang dari? Nantar cucu. Cucunya di? Sekolah, Bu. Sekolah. Sim, STNK, boleh dilihat sebentar. Mati ya? Mati ya? Lupa, Bu. Baru. Lupa atau burak-burak lupa? Baru, masa sih baru? Baru, Bu. STNK ke sini. Coba dikelikin dulu helmnya. Nah, oke. Emang kalau gak puter, enggak lawan arus gak bisa? Lawan arus gak bisa? Hah? Bisa, Ibu. Iya, bisa kan? Makanya. Atau apa? Takut ada polisi makanya lawan arus? Enggak, Bu. Enggak kan? Tiba sama-sama aja kan? Iya, sama-sama manusia toh? Makanya, daripada kenapa-kenapa banyak bis, banyak angkor, banyak apa tadi? Ada truk juga. Jangan lawan arus lagi ya, Pak, ya? Saing cucu, kan? Biar bisa ngantarin cucu-cucu terus ya. Ini di pertan dan, oke? Kita kasih imbauan dulu, tapi besok kalau semisal ini lagi ketahuan. Wah, kalau semisal gak ada motor lagi, besok cucunya suruh naik angkor dulu aja. Daripada-daripada toh, udah, masukin dulu aja. Pagi, Pak. Boleh muncul sebentar? Maaf ya, matiin sebentar motornya. Minta tolong ditunjukkan surat-suratnya. Rumah saya dekat, bisa diambil dulu. Rumahnya dekat helmnya mana? Di rumah juga. Kalau jatuh, emang tahu rumah dekat, rumah jauh. SIM, STNK, helm ada? Ini mau ke mana? Mau ke pasar. Mau ke pasar. Kenapa lewat sini? Karena di sana ada polisi, makanya lewat sini. Terus gimana? Ya, karena memang lagi buru-buru. Lagi buru-buru. Buru-buru, sampai setiap hari. Apa itu? Kue. Kue mau dikasihkan ke? Mau. Kalau pulang kampung. KTP punya? Amin gak ada. Mana? Gak di bawah, Bu. Kalau kita kan namanya musibah, tidak ada yang tahu. Kalau mas terjadi sesuatu, piksan. Terus gimana? Kita hubunginya ke mana? Terus, mas bisa nejukin ini kendaraan punya, mas? Gimana? Ini, saya bisa ambil dulu. Kalau ambil dulu, terus gak balik? Gimana? Yang ada di situ apa? Ada KTP. STNK. Tim STNK, coba. Tunjukin. Tim gak ada fotonya. Terus? Tepnya ada di WA. STNK? STNK juga gak ada kalau di... Iya, kan ini bukan... Maksudnya gimana ya? Iya, ini punya... Motor ini punya, mas? Bukan motor curian, gitu. Kan kita bisa... Bisa... Saya bisa tutupnya dulu di sini. Nanti saya balik lagi. Mas ada orang gak? Ada. Ya, suruh lupain. Video call, ini STNK-nya ada. Mas, yang gak boleh ya alasan buru-buru. Iya. Gak pake helm, gak bawa sim, gitu. Mas, kasih kejadian itu. Bukan alasan. Alasan terburu-buru itu gak bisa jadi alasan, mas. Selamatkan masnya juga. Tapi besok gak boleh begini ya. Harus tetap dibawa ya. Sekarang, silahkan ke pasar. Besok, kalau ke pasar lagi, gak boleh lawan arah. Wajib pakai helm. Wajib bawa sih, mas TNK. Makasih banyak, mas ya. Makasih udah kooperatif. Kemudian kami berhentikan kepada pelanggar-pelanggar ini. Dan kemudian kami berikan himbawan kepada para pelanggar ini. Bahwasannya lawan arus itu sangat membahayakan dirinya pribadi maupun pengendara lainnya. Pagi Pak, boleh mundur sedikit, terus minggir. Minggir ke sana aja gak apa-apa. Nah, pagi Pak. Maaf, boleh dimatikan sebentar. Lihat surat-suratnya bisa. Dari mana mau ke mana? Oh, ini dibanding. Mana? Condet. Hah? Condet, condet. Condet. Ini kakaknya, istrinya? Oh, kakaknya. Kakaknya mau ke mana? Kenapa ya? Kenapa gak pake helm? Lupa? Kenapa rusak, hilang? Basah. Apa? Helinya cuma satu. Kalau jatuh gimana? Pelan-pelan. Hah? Apa? Baunya pelan-pelan. Baunya pelan-pelan. Daripada kenapa-kenapa, kita dari kepolisian menghimbau aja kepada mbaknya sama emasnya. Jadi mbaknya gak bisa melanjutkan perjalanan. Pesan *** atau naik angkot aja. Ya? Iya, harusnya kalau lagi sakit tetap harus pake helm, ya. Ini kita menghimbau aja daripada kenapa-kenapa. Jatuh, makin sakit, masuk rumah sakit, tambah biaya. Ya, pesan *** aja ya. Oh, iya, iya. Atau naik angkot, naik busway. Bisa tuh? Oke, terima kasih. Ketika kami sedang melakukan pengaturan lalu lintas, kami juga kembali mendapati pelanggaran lalu lintas berupa penumpang atau yang dibonceng tidak menggunakan helm. Kemudian kami berhentikan dan kami tanyai mengenai surat-suratnya. Ternyata si pengendara ini telah melengkapi surat-suratnya dan sebenarnya layak untuk berkendara. Namun, kesalahannya yaitu yang dibocengkan tidak menggunakan helm. Terbaksa kami berhentikan dan kami himbau untuk turun dari kendaraannya dan memesan ojek online atau dapat menaiki angkutan umum agar dapat menuju ke tempat tujuannya. Terima kasih.